Kitab Kejadian, Pasal 45 Yusuf menyatakan diri kepada saudara-saudaranya. Yusuf tidak dapat menahan diri lagi. Keluarlah kalian, perintahnya, kepada semua pegawainya. Mereka keluar dari ruangan itu, meninggalkan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Maka menangislah Yusuf, keras-keras. Seduh-sedahnya kedengaran oleh orang-orang Mesir. Dan hal itu dengan cepat tersiar sampai ke Istana Fir'aun. Akulah Yusuf, katanya kepada saudara-saudaranya. Apakah ayahku masih hidup? Tetapi saudara-saudaranya bungkam saja karena tertegun dan dicekam rasa takut. Marilah kepadaku, katanya. Mereka mendekat. Lalu katanya lagi, Aku Yusuf, saudara kalian yang telah kalian jual ke Mesir. Tetapi janganlah menyesali diri sendiri atas perlakuan kalian terhadapku itu. Karena Allah lah yang telah mengutus aku berjalan mendahului kalian untuk memelihara kehidupan kalian. Belah kelaparan yang baru dua tahun ini akan berlangsung terus sampai tujuh tahun. Selama itu, orang tidak akan membajak ataupun menuai. Allah telah mengutus aku ke sini untuk memelihara kehidupan kalian dan keluarga kalian, supaya kalian menjadi satu bangsa yang besar. Ya, Allah yang telah mengutus aku ke sini, bukan kalian. Dan ia telah menjadikan aku penasihat Fir'aun, pengurus seluruh istananya, dan penguasa seluruh tanah Mesir. Sekarang, cepatlah pulang kepada ayahku dan katakan begini kepadanya. Yusuf putramu berkata, Allah telah menjadikan aku penguasa seluruh tanah Mesir. Datanglah kepadaku dengan segera. Ayah akan tinggal di tanah Goshen, supaya ayah dapat selalu berada di dekatku. Bawalah semua anak cucumu, kambing dombamu, lembu sapimu, dan semua milikmu. Aku akan memelihara ayah di situ, karena kelaparan ini masih akan berlangsung lima tahun lagi. Datanglah segera, supaya ayah bersama-sama dengan seluruh rumah tangga ayah tidak menjadi melarat. Kalian menjadi saksi tentang janjiku, dan benyamin adikku juga mendengarkan aku mengucapkannya. Ceritakanlah kepada ayah kita tentang semua kekuasaanku di sini, di Mesir, dan bahwa semua orang menaati aku. Bawalah dia secepatnya kepadaku. Kemudian sambil menangis karena suka cita, ia merangkul benyamin, dan benyamin juga menangis pada bahunya. Yusuf juga merangkul dan mencium saudara-saudaranya yang lain sambil menangis. Setelah itu, barulah mereka pun mulai bercakap-cakap dengan dia. Berita itu segera sampai kepada Fir'aun. Saudara-saudara Yusuf telah datang. Fir'aun senang mendengar berita itu. Demikian pula pegawai-pegawainya. Kemudian Fir'aun berkata kepada Yusuf, Suruhlah saudara-saudaramu memuati ke ledai mereka dan pulang ke Kanaan. Lalu kembalilah segera ke sini, ke Mesir, dan tinggallah di sini. Bawalah ayahmu dan segenap sana keluargamu untuk hidup di sini. Katakan kepada mereka, Fir'aun akan memberikan kepada kalian daerah yang terbaik di negeri Mesir, dan kalian akan menikmati kemakmuran negeri ini. Suruhlah saudara-saudaramu membawa kereta-kereta dari Mesir untuk mengangkut anak istri mereka dan ayahmu ke sini. Dan katakan kepada mereka begini, Yusuf memberi mereka kereta seperti yang diperintahkan oleh Fir'aun dan juga bekal untuk perjalanan itu. Ia memberi mereka masing-masing seperangkat pakaian, tetapi kepada Benyamin, ia memberi lima perangkat pakaian dan tiga ratus keping perak. Ia mengirimkan kepada ayahnya sepuluh ekor keledai jantan yang dimuati dengan barang-barang yang terbaik dari Mesir, dan sepuluh ekor keledai betina yang dimuati dengan gandum serta makanan lainnya sebagai bekal di perjalanan. Lalu ia melepas saudara-saudaranya pulang. Jangan bertengkar di jalan, pesannya sebagai kata-kata perpisahan. Maka pulanglah mereka ke negeri kanaan kepada Yaakob, ayah mereka. Yusuf masih hidup, kata mereka kepada Yaakob, dan ia menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Namun hati Yaakob tetap dingin. Ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi, ketika mereka menyampaikan pesan Yusuf dan ia melihat semua kereta penuh makanan yang dikirimkan Yusuf kepadanya, ia pun bersuka cita, dan gairah hidupnya timbul lagi. Ia berkata, Pastilah benar bahwa anakku, Yusuf, masih hidup. Aku akan pergi menemui dia sebelum aku mati.